Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya. Supporter berharap renovasi stadion teladan rampung tepat waktu, jangan sampai maruah PSMS hilang. Kelompok supporter PSMS Medan berharap pengerjaan renovasi stadion teladan bisa rampung tepat waktu. Mengingat adanya perubahan konsep desain dalam renovasi stadion kebanggaan kota Medan yang berada di kecamatan Medan kota tersebut. Dengan begitu, tahap renovasi keseluruhan stadion teladan tersebut dipastikan akan mundur dari target yang sebelumnya akan rampung pada Oktober tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kampak FC, Saipul Mahdi mengatakan bahwa pengerjaan renovasi stadion teladan tersebut terlalu dipaksakan, melihat adanya revisi terhadap konsep di tengah berjalannya renovasi stadion tersebut. Kendati begitu, dirinya berharap pengerjaan renovasi tersebut bisa diselesaikan tepat waktu. Mengingat stadion teladan identik dengan PSMS Medan yang akan bertarung di kompetisi Liga 2 musim tahun 2024-2025. Menurutnya, jika stadion teladan tidak rampung tepat waktu dan PSMS Medan harus bermarkas di stadion lain, maka dipastikan maruah klub kebanggaan kota Medan tersebut akan luntur. Kita lihat sendiri momen-momen tertentu untuk membangkitkan euforia pecinta sepak bola di Medan itu, ya di teladan. Maruah PSMS itu di teladan. Jangan sampai maruah PSMS ini hilang ketika bingung mau main di mana. Gak luculah kita harus main di luar lagi, sedangkan kita di sini sedang benar-benar memfokuskan agar bagaimana PSMS ini terus berbenah, kata Saipul Mahdi kepada awak media, beberapa waktu yang lalu. Dengan hal itu, dirinya meminta kepada pihak-pihak yang terkait dalam renovasi stadion teladan tersebut bisa bergandengan tangan merampungkan renovasi itu tepat waktu. Ayolah bergandengan tangan, jangan lagi lempar tangan, jangan lagi seperti itu. Ayo di mana yang kurang dan apa yang mau dikerjakan, ayo bergandengan tangan kita, ujarnya. Menurutnya, antara PSMS Medan dan Stadion Teladan adalah satu kesatuan yang sudah terikat sejak lama. Sehingga jika renovasi stadion teladan tidak rampung tepat waktu, akan berdampak terhadap keberlangsungan PSMS Medan di kompetisi Liga 2 saat ini. Mengingat tim Ayam Kinantan julukan PSMS Medan sudah dikenal dengan keangkeran markasnya. Dengan tidak adanya PSMS bermain di teladan, pasti akan berdampak ke tim. Seperti dukungan, psikologis pemain, dan semangat pemain akan berdampak. Teladan itukan rumah kita, ketika rumah dipindahkan pasti semangat turun, ujarnya. Keangkeran markas PSMS pasti hilang, karena keangkeran itukan rumah. Istilahnya tempat yang ketika tim lawan datang membuat down, dengan adanya supporter dan penonton, tambahnya. Namun jika pengerjaan renovasi stadion teladan tidak dapat selesai tepat waktu, pria yang akrab di Sapa Epol tersebut meminta kepada Pemko Medan agar bisa bekerja sama membantu PSMS Medan. Liga kan sebentar lagi bergulir, kita mungkin ada stadion-stadion alternatif selain di luar Medan, kalau bisa di dalam Medan lah kita pergunakan. Sangat senang hati jika Pemko Medan ikut membantu dalam hal ini, kata Epol. Lebih lanjut, Saiful juga mengaku pesimis jika pengerjaan renovasi stadion teladan dapat selesai sesuai target. Kalau dengan kondisi seperti ini, ya kemungkinan musim depan pun belum tentu selesai. Kembali kita bilang konsep, emang dari awal konsepnya itu belum dipelajari dulu. Jangan sampai kita yang menjadi supporter ini bingung, ujarnya. Meski begitu, dirinya berpesan kepada PSMS agar tetap semangat jika nantinya tidak dapat bermarkas di stadion teladan pada kompetisi Liga 2 musim ini. Ia berjanji pihaknya akan selalu setia menemani PSMS Medan di setiap laga yang dilakoni. Dimanapun PSMS main kita akan tetap mendukung, bahkan di luar Pulau Sumatra pun kita dukung, itulah bentuk kecintaan kita terhadap PSMS. Jadi tetap semangat, jangan pernah merasa sendiri, supporter selalu bersama kalian, tuturnya. Sementara itu, pengamat sepak bola sumut, Antonius Simamunsong mengatakan perencanaan renovasi stadion teladan seharusnya sudah dikonsep secara matang. Hal itu untuk menghindari kesan kerja yang asal jadi. Jadi ketika pembangunan sudah terjadi jangan sampai terkesan dikerjakan saja dulu. Karena setelah dikerjakan, akibat kurang matang tadi, tertunda. Sehingga waktu pembangunan yang sudah direncanakan semakin lama, dan menghambat keinginan masyarakat mendukung PSMS di teladan jadi terbatasi, kata Antonius. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh stakeholder dalam renovasi tersebut agar merancang konsep desain secara matang. Sehingga cita-cita pecinta sepak bola di kota Medan bisa terwujud, dengan menyaksikan PSMS Medan berlaga di stadion teladan. Jadi apabila dilanjutkan pembangunan ini dilakukan secara profesional, sehingga tidak menunda-nunda lagi, agar selesai dengan target tegasnya. Mohonlah kepada dinas dan kontraktor, haraplah menghargai keinginan kami para penonton dan pecinta sepak bola di Medan, supaya menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Sehingga kami dapat menonton kembali PSMS di teladan dan tidak jauh keluar daerah, tambahnya. Hanya saja, dirinya juga mengaku pesimis renovasi tersebut bisa rampung tepat waktu, jika tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan pengerjaan stadion itu. Ya kalau yang saya lihat di akhir tahun depan pun mungkin belum selesai. Tapi kalau ada pembenahan setelah revisi ini mungkin pertengahan tahun depan akan selesai. Tapi kalau tidak ada keinginan menyelesaikan secara bersama, mungkin akhir tahun depan belum selesai, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Penjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Medan Topan Obaja Ginting mengatakan, ada perubahan desain dalam konsep renovasi pembangunan stadion teladan. Dikatakan Topan, perubahan desain itu bukan di bagian pengerjaan milik Pemko Medan. Tetapi di bagian kementerian PUPR. Topan menjelaskan, perubahan desain ini dilakukan sebab beberapa waktu lalu pihak FIFA datang untuk meninjau stadion teladan. Sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menerangkan. Karena perubahan desain itu terjadi di bagian kementeriannya. Tetapi, karena disini ada APBD Medan juga, maka perlu saya jelaskan, memang ada perubahan desain pada renovasi stadion teladan. Dikatakan Topan, untuk pengerjaan stadion teladan bagian Pemko Medan itu sudah berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan. Kalau pengerjaan kita itu aman, tidak ada perubahan desain. Dan memang ditargetkan Oktober ini, ucapnya. Namun, kata Topan, untuk pengerjaan secara menyeluruh itu ditargetkan selesai akhir tahun ini. Karena ada perubahan jadi perlu sinkronisasi antar berbagai pihak. Sebab pengerjaan renovasi stadion teladan itu menggunakan dua anggaran yakni APBD dan APBN, ucapnya. Disingkung perubahan desain itu di bagian mana, Topan mengaku belum mengetahui secara detail. Kalau itu, desain coba konfirmasi ke kementerian PUPR. Tapi yang pasti tidak ada perubahan jadwal target proyek ini selesai, katanya. Dijelaskannya, selain itu, renovasi stadion teladan ini memang ditargetkan untuk penutupan pekan olahraga nasional PON tahun 2024 ini. Kalau dari arahan kemarin, ia selain untuk memperbaiki agar lebih baik, renovasi stadion teladan setahu saya untuk penutupan PON 2024 mendatang, ucapnya. Topan juga membantah proyek renovasi stadion teladan mangkrak. Dikatakannya, hingga saat ini para pekerja masih berada di lokasi untuk menuntaskan pekerjaannya, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang PKP CKTR, Medan Alex Sinulinga mengatakan, proyek renovasi stadion teladan masih berlangsung. Hal itu dikatakan Alex, menjawab soal dugaan mangkraknya proyek renovasi stadion teladan yang viral di sosial media. Dijelaskan Alex, pengerjaan proyek renovasi stadion teladan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD, Medan baru selesai 20%. Tidak ada mangkrak, pengerjaan proyeknya masih berlangsung hingga saat ini. Alex menjelaskan, pengerjaan proyek yang baru selesai 20% itu masih dalam pembangunan dasar. Masih 20% dan memang ditargetkan Oktober tahun 2024, dan saat ini masih kita kejar terus pengerjaannya. Kita optimis pembangunan stadion teladan selesai sesuai dengan yang telah dijadwalkan, ucapnya. Pengerjaan fisik yang baru selesai 20% itu diantaranya, perbaikan revitalisasi taman stadion teladan dan penggantian rumput lapangan. Hanya saja untuk penggantian rumput lapangan itu harus menunggu terlebih dahulu. Agar rumput yang akan kita pakai nantinya terpasang sempurna, ucapnya. Sementara untuk pengerjaan yang telah dilakukan oleh kementerian PUPR dan menggunakan APBN, Alex tidak mengetahui. Karena dalam proyek ini ada APBD dan APBN. Nah kalau untuk APBD masih 20% kalau untuk pengerjaan APBN itu silahkan tanya ke pihak kementerian PUPR, ucapnya. Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan. Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna. Dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, yarobal alamin, ribasude, horas. Terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya dan nyalakan loncengnya juga agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.